Termasuk membuat musola, ibu anak petinggi Polri bernama Ira membongkar sederet permintaan keluarga korban kecelakaan anaknya sebagai syarat damai. Anak petinggi Polri berinisial AM-MI menabrak dua orang remaja hingga satu di antaranya meninggal dunia berinisial AM-SA. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Margasatua, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Minggu dini hari sekitar jam 2 lewat 20 menit WIB. AM-SA meninggal dunia, sementara rekannya yang mengendarai motor berinisial SB selamat. Setelah keluarga AM-SA, kini giliran ibu AM-AM ibuka suara soal kecelakaan yang dilakukan anaknya. Ira mengungkap sederet permintaan yang dilayangkan keluarga korban sebagai ganti rugi atau syarat damai. Mulanya Ira mengaku perwakilan keluarganya bernama Rudy mendapatkan panggilan telepon dari keluarga korban, tetapi tak terangkat. Kala itu Ira mengatakan, keluarga AM-SA memaksa untuk bertemu. Ira Ngan menuruti permintaan itu dengan alasan sudah menunjuk kuasa hukum yang akan mendampingi anaknya. Maksa mau ketemu saya? Buat apa ketemu saya? Karena kan anak saya sudah menunjuk kuasa hukumnya, anak saya sudah 18 tahun. Hitungannya sudah dewasa, ujar dia. Singkat cerita, ia mengutus kuasa hukumnya untuk bertemu dengan keluarga AM-SA. Dalam pertemuan itu, Ira menyebut pihak keluarga AM-SA melayangkan sejumlah permintaan yang membuatnya tersinggung. Keluarga korban disebut minta dibuatkan musalah atas nama korban hingga minta adik korban disekolahkan. Bahkan keluarga korban diceritakan Ira meminta ganti rugi seharga mersih. Ketemulah pengacara saya, kayak nego, minta disekolahkan adiknya, minta bangun musalah atas nama anak itu, minta diganti seharga mersih. Rinciannya ada tuh. Bikin selamatan sekian-sekian. Oh saya tersinggung di situ, ungkap Ira. Ia menolak sejumlah permintaan tersebut. Sebab, ia mengaku tidak pernah mau untuk bernegosiasi. Ini belum ada proses sidik, lidik, dan kami kan tidak ada namanya bahasanya negosiasi untuk perdamaian, tidak ada. Ucap dia, terkait permintaan keluarga AM-SA. Ira mengaku memiliki bukti berupa cat WhatsApp. Tribun Jakarta sudah menghubungi kakak AM-SA berinisial lain untuk mengonfirmasi perihal permintaan yang disebutkan Ira. Namun, hingga berita ini diturunkan, N belum merespon. Lebih lanjut, Ira mengakui pihaknya sempat memberikan sejumlah uang kepada keluarga AM-SA. Namun, ia menyebut uang itu adalah tanda berbela sungkawa, bukan untuk berdamai. Dikasilah uang tanda berbela sungkawa ya, bukan uang damai. Karena bapaknya minta untuk proses penguburan saja, kata Ira. Ia turut berbela sungkawa atas meninggalnya AM-SA. Ira menuturkan, dirinya sangat mengerti perasaan orang tua yang kehilangan anaknya. Saya bukan tidak berbela sungkawa, saya sangat berbela sungkawa. Saya seorang ibu, saya tahu rasanya kehilangan seorang anak seperti apa, kata dia.